Musik Rusia dilaporkan menjadi tuan rumah konferensi perdamaian antara pemerintah Afganistan dan Taliban di Moskow pada Kamis 18 Maret 2021 untuk mendorong terwujudnya gencatan senjata dan mengesahkan perjanjian pembagian kekuasaan di negara yang dilanda perang itu. Konferensi perdamaian di Moskow diadakan setelah negosiasi antara pemerintah Afganistan dan Taliban di Doha, Qatar tidak membuahkan hasil. Pertemuan serupa juga akan digelar Turki pada April mendatang. Konferensi Moskow dihadiri oleh perwakilan khusus Amerika Serikat, Zawmaik Khalilzad, bersama dengan para pejabat dari Pakistan dan China. Wang Shintan telah menyetujui peran Rusia dalam upaya negosiasi di Afganistan. Pejabat Amerika Serikat, Rusia, China, dan Pakistan menyesak perwakilan dari pemerintah Afganistan dan Taliban untuk berkomitmen segera melakukan gencatan senjata yang dituangkan dalam pernyataan bersama. Kami menyuruhkan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik di Afganistan untuk mengurangi tingkat kekerasan di negara itu dan meminta Taliban untuk tidak mengumumkan ngapanya ofensif selama musim-semi musim panas bunyi pernyataan ini. Pihak-pihak yang mengupayakan perdamaian tersebut menambahkan bahwa Afganistan harus mencapai kesepakatan sesegera mungkin untuk mengakhiri lebih dari empat dekade perang di Afganistan. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov berharap konferensi Moskow akan membantu menciptakan kondisi untuk mencapai hubungan antar Afganistan yang progresif dan memperingatkan bahwa penundaan lebih lanjut tidak dapat diterima. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat ini sedang mempertimbangkan untuk menarik semua pasukan Amerika Serikat dari Afganistan pada 1 Mei 2021 mendatang sesuai dengan kesepakatan Taliban dan Donald Trump. Khalil Zaid berharap rakyat Afganistan akan berkomitmen pada penyelesaian politik yang tidak hanya mencukup gencatan senjata tetapi juga pembentukan pemerintahan sementara. Rusia mendukung gagasan pemerintahan sementara Afganistan yang juga akan diisi oleh anggota Taliban. Pemerintahan sementara akan tetap berkuasa sampai pemilihan umum diayakan dan konstitusi baru dibuat. Namun Presiden Afganistan Ashraf Ghani menolak gagasan pemerintahan sementara dengan alasan bahwa para pemimpin Afganistan hanya boleh dipilih melalui pemilihan. Taliban juga menyatakan skeptis terhadap gagasan tersebut. Mullah Abdul Ghani Baradar, salah satu pendiri dan wakil pemimpin Taliban mengatakan kepada peserta konferensi Moskow bahwa Afganistan harus menentukan nasib mereka sendiri. Dunia harus memperhitungkan nilai-nilai Islam, kemerdekaan, dan kepentingan nasional rakyat Afganistan, kata Baradar. Pembicaraan perdamaian di Moskow terjadi karena situasi keamanan di Afganistan semakin memburuk. Pada hari Kamis 18 Maret, sebuah bom meledak di pinggir jalan di Kabul dan menewaskan empat orang di sebuah bus yang membawa staf pemerintah. Sejauh ini, belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut. Pemerintah Afganistan menyalahkan Taliban atas serangan terhadap pejabat pemerintah dan pasukan keamanan. Terima kasih telah menonton!